Oke seperti ini kandang Squidward XZ dan di dalam situ Squidward XZ tinggal ya Upinipin silahkan saja masuk dan lihat disini Squidward XZ teman-teman Oke hello guys balik lagi di channel Frostfire Oke teman-teman bertemu lagi bersama si Boboiboy dan Upinipin Dan teman-teman di video kali ini kita akan lanjut lagi Minecraft Challenge Noob vs Pro vs Hacker guys Ya kemarin itu kita membuat kandang Patrick XZ dan juga Spongebob XZ guys Sekarang giliran kawan baiknya si Spongebob nih yaitu Squidward teman-teman Ini versi Squidward XZ guys Wow ini Squidward Horror guys Coba lihat patungnya seram banget guys So sebelum kita akan memulai tantang hari ini guys Kalian like dulu video ini dan juga subscribe channel Frostfire Bantu share juga guys video ini ya Let's go Langsung saja kita akan lihat patung Squidward XZ Punya si Unub Upin guys Dan teman-teman bisa lihat disini patung Squidward XZ Hidungnya malah dihancurin Bentar Upin dasar Hidungnya Squidward itu adalah hidung besar teman-teman Coba lihat ini matanya Minyalah-nyalah guys Oke oke kemudian ini Tubunnya berdarah guys Ya begitu ya Cukup seram juga punya si Upin ini Jadi Upin kamu sudah siap kan membuat Squidward XZ ini Oh iya bui aku sudah siap Kata si Upin guys Let's go Biar ikutnya punya si Pro Ipin guys Langsung saja kita akan lihat patung Squidward XZ Punya si Pro Ipin guys Dan Seperti ini dia guys Wih mukanya Squidward seram banget disini guys Coba lihat matanya Minyalah-minyalah gini Dan Kepalanya juga guys Berdarah Astaga Squidward XZ Ya guys Bajunya penduduk dengan darah nih Oke Seperti itu Patungnya lumayan besar juga guys Jadi Upin kamu sudah siap kan membuat kandang Squidward XZ ini Oh iya bui bui aku sudah siap Kata si Upin guys Langsung saja Kalian lihat punya si Hacker bui 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 ini Patung Squidward XZ terseram teman-teman Langsung saja Coba lihat tentaklenya Squidward Sudah berdarah guys Ya Dan langsung kita lihat perlahan-lahan dari atas Dan ini dia guys Bukanya Squidward Oke Ini paling seram ya Patung Squidward XZ punya Hacker bui 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 teman-teman Banyak banget bercak darah guys Serem banget nih Ini matanya merah lagi Merah terus hitam teman-teman Ya Upin sudah lihat kan patung Squidward XZ punya Hacker bui 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 Jadi Langsung saja kita akan mulai Tantangan hari ini membuat Gandang Squidward XZ Jadi Upin Ipin Buatin gandang Squidward XZ paling seram ya Oke siap Boboiboy kata si Upin guys Langsung saja saya akan mulai membuat gandang Squidward ini teman-teman Oke Di bawah sini Oke Per teman-teman guys Di sini Saya akan taruh dengan beton hitam teman-teman Langsung saja kita hitam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Guys Setelah itu teman-teman Saya akan taruh dengan wall cyan Ya guys begini ya guys ya Oke Berikutnya teman-teman Di atasnya Saya akan taruh dengan beton biru muda teman Oke begini ya Langsung saja kita akan Buatin Bentuk dinding kandangnya Squidward XZ guys Oke Pertama Di sini Di sini dulu guys Oke Kemudian di sini lagi Kita akan taruh dengan beton biru muda dulu Setelah itu teman-teman Di sini saya akan taruh dengan wall biru muda ya Kita bakalan hitung guys E Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepul Teman-teman Oke gitu Kemudian teman-teman Di atas ini Juga ya Oke Yang kita akan bentuk Begini teman-teman Setelah itu seperti ini Ya Kemudian guys Di atasnya saya akan taruh dengan wall merah nih Oke guys Setelah itu Beton ungu ya Ya seperti ini Lanjut Kemudian tinggal kita akan taruh dengan beton biru muda ya guys ya Oke Teman-teman Seperti ini nih Dan Bentar ini jendelanya Di bagian sini ya Ini dia jendelanya Setelah itu Bentar-bentar Kita bakal buat dulu Dulu guys Begin ya Oke Kemudian Ini beton biru muda lagi guys Setelah itu guys Saya akan taruh dengan beton merah guys Kemudian Disini lagi Beton merah ya guys ya Oke begini Setelah itu Teman-teman Di atasnya Beton biru muda nih Oke guys Kemudian Wall cyan Saya bakalan hitung dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sengbilang Sepuluh Sebelas Dan dua Belas guys Oke gini saja Dan kita akan kurang itu bloknya Dan kemudian Saya bakalan taruh dengan Beton ungu ya guys ya Oke Teman-teman Begini Kemudian Seperti ini nih Oke-oke Guys Ya setelah itu Teman-teman Di atas sini Beton biru dulu Oke Kemudian Bentar Di samping sini Kita akan buatin Pertama wall Biru muda guys Kemudian begini ya Oke-oke Teman-teman Kita bakal lanjut lagi Kita akan buatin dulu begini Setelah itu guys Saya akan taruh dengan beton hitam Di bawah sini ya Beton hitam Dua blok dulu Oke guys Seperti ini Dan lanjut Kemudian Teman-teman Saya akan taruh saja dengan Beton biru ya Ya guys Seperti ini Sekarang Di bagian kanan sini Kita akan samain dulu guys Pertama Wall Biru muda Kita bakal hitung guys Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Seperti Setelah itu Teman-teman Kita akan taruh dengan beton Oke guys Begini Kemudian Di atas sini lagi Kita akan sambungin dulu teman Oke Seperti ini teman Jadi kita akan buatin dulu gitu Jadi disini Beton Sian Lagi guys Oke Setelah itu Teman-teman Wall Merah Seperti ini Setelah itu Teman-teman Kita akan tersedia dengan beton Umu ya Oke lanjut Kemudian Beton Biru Mudah Oke guys Seperti ini Lanjut Kemudian Saya akan taruh dengan beton Merah Ya guys Setelah itu Seperti ini lagi Kemudian Teman-teman Gini lagi Oke Beton Sian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dan Dua Belas Kita akan Buatin Begini Setelah itu Di bawahnya Beton Hitam Oke Seperti ini Kemudian Di atasnya Saya akan taruh dengan beton Biru Mudah Oke Dan Kemudian Beton Umu Oke Kemudian Sian Lagi Dan Teman-teman Begini Kita akan Sampungin Seperti Ini Modelkan Dari Squidward Let's go Saatnya Pinter Di depan Sini Supaya Kelihatan Lebih Horror Guys Saya Bakal Buatin Matanya Squidward Oke Oke Pertama Kita akan Buatin Mata Merah Squidward Itu Dengan Block Gratstone Oke Satu Dua Tiga Dan Empat Teman Sini Lagi Satu Dua Tiga Empat Oke Oke Setelah Itu Guys Tinggal Sakan Torsi Dengan Beton Hitam Ya Guys Begini Kemudian Disini Lagi Teman-teman Setelah Itu Bentar Kita akan Kami Lagi Di Sebelah Sini Teman Oke Guys Lanjut Bentar Bentar Guys Kemudian Seperti Ini Saya Bakal Buatin Hidung Best Nya Squid Lord Teman-teman Ya Begini Saja Hidung Oke Guys Dan Sekarang Kita Bentuk Kepalanya Squid Lord Teman-teman Ya Begini Saja Guys Kemudian Sini Lagi Oke Ya Teman-teman Setelah Itu Begini Lagi Ya Teman Bakal Buatin Dulu Guys Oke Seperti Ini Guys Ya Setelah Itu Guys Di Belakang Sini Pertama Sakan Tau Dengan Wall Sian Dulu Teman-teman Oke Bentar Gini Kemudian Bekini Oke Guys Seperti Ini Disiap Lagi Kita Sambah Dulu Teman Wall Sian Dulu Kemudian Bekini Guys Oke Oke Sekarang Guys Akan Taruh Dengan Wall Coklat Disini Oke Di Oke Oke Guys Begini Oke Mas Tau Saja Dengan Wall Sian Oke Guys Setelah Itu Nanti Kita Akan Buat Dulu Guys Begini Ya Kita Buat Saja Jendela Disini Eh Bentar Lupa Agak Ada Pintu Masuk Jadi Pintu Masuk Di Kandang Squidward X Disini Saja Bentar Kita Kasih Tanda Saja Dengan Beton Ungu Ya Oke Teman Teman Begini Dia Pintu Masuk Setelah Itu Di Sebelah Adalah Jendela Disini Oke Guys Bentar Dulu Saya akan Taruh Dengan Wall Coklat Oke Begini Teman Oke Begini Setelah Itu Saya akan Taruh Dengan Beton Sian Ya Begini Kemudian Wall Biru Ungu Ya Guys Begini Kemudian Di Bawahnya Saya akan Taruh Dengan Redstone Di Atasnya Beton Ungu Kemudian Saya akan Taruh Dengan Kaca Hitam Ini Adalah Jendelanya Teman Teman Iya Begini Coba Lihat Sekarang Ini Sisanya Saya akan Tutupi Saja Dengan Jendela Kaca Hitam Teman Oke Guys Begini Setelah Itu Di Belakang Juga Teman Oke Sini Sini Lagi Teman Teman Kemudian Disini Lagi Oke Guys Begini Dia Oke Sudah Selesai Teman Teman Oke Teman Teman Setelah Itu Di Atas Ini Saya akan Taruh Dengan Tangga Batap Prisma Lalu Setelah Itu Saya akan Taruh Dengan Dinding Batap Nether Merah Lantai Kemudian Desini Lagi Teman Teman Selesai Sekarang Kita Bakal Buat Lantai Di Kandang Squidward X Ini Guys Pintu Lupa Pertama Pintu Lantainya Lantai 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 kondang Squidward XC teman-teman langsung saja pertama disini saya bakal buat saya tempat tidurnya Squidward man Squidward Squidward XC Oke berwarna merah guys biar kelihatan horor ya setelah itu Squidward sering baca buku coba kalter denger buku ya Oke berikutnya disini saya akan letak bikin Krusty Krab horror teman-teman langsung saja tidak muncul di sini krasi klub teman-teman Wow serang banget guys ada bercak darah di dalam juga seperti ini ya ya setelah itu masih akan taruh dengan tengkorak-tengkorak lautan guys di tengkorak banget banget ikaninya Squidward XC teman-teman Sekarang kita akan panggil Squidward XC di kondang yang aku buat ini guys kalian lihat ini Squidward XC teman-teman wih seram banget teman-teman ini atau yang itu guys sepatunya coba komen di kolom komentar ya dan Squidward juga kerja di Krusty Krab oke Squidward oke kita akan panggil Squidward XC guys oke guys seram banget guys jadi let's go saatnya melakukan penelan masing-masing kandang Squidward XC buatan kami ini Nukupin teman langsung saja Hai Upin Upin Oke Upin kandang kamu sudah jadi ya Oh iya lebih ya guys langsung tiba-tiba malamnya jadilah sesetika masuk kayak kandangnya si Upin guys Squidward XC teman-teman ada di Krusty Krab disini Squidward bentar jauh-jauh aku takut dengan kamu Squidward di dalam juga banyak banget Squidward XC guys di Krusty Krab ini teman-teman ya kandangnya cukup seram juga teman-teman ya ukuran kandangnya kecil banget dan dimasukin Krusty Krab di dalam kandang kecil ini ya oke guys model kandangnya begini apakah bagus atau tidak guys Oke langsung saja kita akan memberikan nilai untuk kandang Squidward XC buatannya si Upin ini Oke saatnya memberikan nilai Ipin kamu kasih poin berapa nih untuk kandang Squidward XC buatannya si Upin guys 20 poin dan aku kasih poin berapa ya 40 poin guys jadi total nilainya adalah 60 poin nih jadi kalian kasih nilai berapa untuk kandangnya si Upin tulis aja di kolom komentar guys let's go pen yang kedua kandang Squidward XC buatannya si Pro Ipin guys ya di sini gelap ya gelap banget guys langsung saya tekan masuk gelap cukup horror juga nih kayak masuk kayak rumah hantu guys gendang Squidward XC teman-teman Wow ada tank korak juga di sini coba kita masuk ke dalam klasika horror ini guys masuk ada Squidward lagi guys ya horror banget ya teman-teman oke Squidward nya masih kuram permainan ini Squidward nya ini sih ikan ikan Tuna pembawa acara guys ya ya kalian tahu lah yang saat dijerit lagi tuh guys didiklip otomnya oke oke dan guys modul kandangnya begini cukup seram juga ukuran kandangnya eh lumayan besar juga guys dan let's go saatnya melakukan pen yang lainnya Oke Upin kamu kasih poin berapa nih untuk kandang Squidward buatannya si Upin ini eh bubi kamu duluan saja ya Oke baiklah Upin aku kasih poin eh 50 poin teman-teman dan Upin kamu kasih poin berapa nih 20 poin katanya biep apa sih jadi total nilainya guys adalah 70 poin kandang Squidward XC buatannya si Upin ini jadi guys kali kasih nilai berapa untuk kandangnya si Upin tulisannya di komentar ya sekarang pen yang ketiga adalah kandang Squidward XC buatannya hacker Boboiboy teman-teman langsung saja Upin Oke seperti ini kandang Squidward XC dan dalam situ Squidward XC tinggal ya Upin-Upin silahkan saja masuk dan lihat di sini Squidward XC teman-teman dan itu adalah The Krusty Krab nih ya bentar aku selalu apa di sini saya akan membiarkan tanda The Krusty Krab teman-teman dan juga ini gelap banget ya saya akan muncul saja lampu guys Oke guys ini lampu biru ya lampu api biru Oke kalian kedua silahkan saja lihat kandangnya Squidward X ini Oke guys mereka sudah bermain bersama Squidward Ipin malah Bobo nih Ipin nanti dimarah oleh Squidward XC Oke guys bentar masih gelap ya di sini di dalam sini juga oke guys color banget nih yo let's go Opin Ipin saatnya kalian berdoa kasih nilai berapa untuk kandang Squidward XC buatannya Hacker Boboiboy ya saatnya memberikan nilai Opin Ipin kasih poin berapa ya untuk kandang buatan aku ini si Ipin kasih poin eh 60 poin katanya hehehe dan Opin kamu kasih poin berapa 40 poin guys jadi total nilainya adalah 100 poin kandang Squidward XC buatan Hacker Boboiboy teman dan pemenang dan Tantang hari ini adalah Popoiboy guys yeay oke kandang paling seram ya dan juga paling bagus teman-teman yo ini dia pang pemenangnya si Opin juara terakhir guys Ipin juara kedua guys lihat juga kita akan berhasil pang pemenang Tantang hari sudah selesai membuat kandang Squidward XC guys dan jika kalian punya ide lainnya membuatkan apa lagi komen saya di kolom komentar guys so thank you jangan lupa kasih like komen subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye bye teman-teman